Hari ini saya sedang berada di tempat pembuatan kecap tradisional Betawi Capsalah di Condet Rasanya enak, disini ada 3 varian, ada manis, ada asin, ada pedas Jadi ini kecapnya buatan rumah tangga, nanti kita lihat prosesnya Ini dibuat, nah seperti ini, ini adanya cemberan dari Condet, tapi bisa beli online Sejak tahun 1950, yang penting 100% ala dan produk dari orang Betawi Kita harus dukung, kita harus support agar berhasil, maju Jangan-jangan nih kecap kayak gini, kalau mau cari ada di Condet, di daerah Batu Ampar Buat kecap tuh pakai dari kayu, tradisional, dan kita enak gitu Dibakar di belakang nanti Kalau udah kuning, nanti kacang yang udah fermentasi, kita turunin, kita sedu Digabungin di sini? Dipisah panjang yang sebelahnya Oh gitu, ini khusus daun salam aja ya? Iya khusus daun salam, khusus daun kacang, kita pilih Yang jeleknya kita buangin, terus kita sangrai Dari sangrai kita kukus, dari kukus kita naik ke fermentasi Bagi itu keluar jamur, kita masukin tempat, fermentasi lagi 15 hari 15 harinya setelah dari fermentasi itu? Dari fermentasi pas udah jamur, 15 hari 20 hari Ya ini produk yang udah jadi ya Wanung ya? Jadi disimpan dulu, disimpan ini proses pendinginan Ada dipasangkan Berapa lama ini? Pendinginan bisa 5 hari sampai 6 hari Ini kapasitasnya berapa liter? 25 liter ya Ini kecap 25 liter, jadi nggak langsung dimasukin ke botol Tapi pendinginan Jadi dingin dulu, baru dites rasanya, kalau rasanya udah cocok Baru dimasukin ke botol Oh gitu Jadi coba dulu, ada piringnya Ini berasa memang manis atau asin? Gimana? Ya, kita kan kalau kita mau present yang manis, kita udah bikin setiga Yang sedap, tidak sedang Nanti kita rasanya kadang sudah berubah, kurang manis atau kurang manis Yang segar kali ini Segar Dan subscribe channel ini Disko